Carlos dan Nia Iya Nenek, ada apa? Ada masalah yang serius dengan Carlitos Ada masalah apa nih? Dia jatuh? Carlitos juga kabur dari rumah Nenek, yakin dia kabur? Iya, Carlos dan Nia Dia kabur Dia meninggalkan surat dan bilang akan mencari mamanya Dia pasti belum jauh Dia tidak akan tahan berjalan lama dengan tongkatnya Suruh orang-orang untuk mencari di sekitar rumah Fidelida sudah melakukannya Aku akan segera pulang nih Ada apa dengan Carlitos? Carlitos kabur dari rumah Menurut surat yang dia tulis ya, dia pergi mencari mamanya Apakah kau sudah menemukannya? Belum berhasil, Lalita Saya juga belum Mungkin dia ada di rumah padahal kita telah mencarinya kemana-mana, Lalita Tidak mungkin, dia pasti sudah pergi Ayo bilang kenyanya bahwa kita tidak menemukannya Sudah dicari, Carlitos sudah ada di mana-mana, Nyonya Pidat Dia pasti tidak bisa berjalan jauh Carlos dan Nia mungkin bisa menemukannya nanti kalau dia pulang Mungkinkah dia bersembunyi di rumah? Itu tidak mungkin Kami semua sudah mencarinya di mana-mana dan dia tidak ada Kemanakah perginya dia? Dia sangat pandai, Fidelina Mungkin saja dia sadar Paula tidak akan kembali lagi Apa kalian melakukan sesuatu yang ceroboh sehingga dia kabur? Tidak mungkin, tidak mungkin Ada satu hal yang saya takutkan Carlitos mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi Ya sudah, kita tunggu saja Carlos dan Nia Kita lihat apa yang akan terjadi Kau yakin pesanmu tidak salah kepada Nyonya Brajo? Saya yakin, Tuhan Halo, kenapa dia tidak datang? Mungkin dia berhalangan, Tuhan Seharusnya dia memberi kabar Mungkin dia akan mengabari, Tuhan, atau... Tidak bisa Kau harus ke publik Brajo Katakan pada Paula Brajo Kalau aku tidak suka dikecewakan olehnya Akan saya sampaikan, Tuhan Paula Brajo Tidak boleh mempermainkan Tidak ada Tidak ada, Nek Ya Tuhan Tapi Carlos, dia tidak bisa kemana-mana Dengan kondisi seperti itu, aku khawatir Itu yang menjadi pikiranku Aku akan mencarinya di ruangan atas Nyonya saya akan mencarinya di semua kamar Dan di seliling rumah ini Ya, aku juga akan mencarinya di dapur Aku yakin Carlitos pergi dari rumah Pasti mencari wanita itu Bagi Carlitos Paulina adalah Ibu kandungnya Belum berhasil? Belum, Zalia Aku berjalan jauh sekali dan tidak bisa menemukan pekerjaan apapun Aku sudah katakan padamu, kau akan mendapat pekerjaan yang sama denganku Kau belum bilang di mana tempat kerjamu, Zalia Di Kabaret Kau mau kerja di sana? Cinta Paulina 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 Kau sangat cantik, Paulina Pekerjaannya mudah, kan? Pekerjaanmu hanya menemani tamu dan duduk dengan mereka Setelah itu, jika ada urusan yang lainnya Itu urusanmu, Paulina Zalia Tapi aku tidak bisa melakukannya Kalau tidak, kau tidak akan bertemu aku bekerja di kamar mandi wanita di klub itu Aku tidak mengenal kamu sekarang Aku akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan diriku Sebenarnya, pekerjaan apa yang ingin kau cari? Mungkin saja Seorang perawat untuk orang jompo Atau anak kecil Untuk saat ini, itu yang cocok untukku Lucu Kalau aku lebih suka mendengarkan lucuan pria tua kaya semalaman Ini semua masalah karakter, selera Harga diri, Paulina Jangan hidup dalam mimpi-mimpimu Dengar, kau harus mencari suami yang kaya Kalau tidak, kau akan terus-menerus menderita seperti ini Selama ini, aku hidup dengan suami kaya Kau hanya mimpi, Paulina Apa kau ingin aku menulis pesan khusus kepadanya? Jangan, Tuhan, jangan Bila Anda menulisnya, surat itu bisa dijadikan barang bukti, Tuhan Baik, tapi aku mau kau sendiri yang harus bicara kepadanya Katakan aku sangat marah karena dia mengecewakanku Dia tidak bisa melakukannya lagi kepadaku, mengerti? Mengerti, Tuhan Wanita mana saja pasti menyukaiku Ya, tentu saja, Tuhan Tapi dia sudah menikah Dan mungkin saja dia mencintai suaminya Aku rela berbagi cinta dengan suaminya Tapi pasti suaminya sangat keberatan, Tuhan Bila dia tahu Anda mengejarnya, Tuhan Dia pasti sangat cemburu Suami seperti Othello itu pasti ada zaman sekarang Dia tidak boleh cemburu karena telah mengirim istrinya ke sini untuk mendapatkan 2 juta dolar Tapi Dia telah memberi harga yang sangat tinggi kepada istrinya sendiri Tapi ini idinyanya, Paula Dia yang merencanakannya, Tuhan Setelah apa yang terjadi, kau masih lugu berolio Tapi dengarkan saya, Tuhan Di dunia ini begitu banyak wanita yang bisa Anda pilih sesuka hati Anda, Tuhan Bagaimana mungkin Aku sangat menyukai Paula Brajo Tapi mengertilah, Tuhan Aku menyukainya Dan aku tidak akan tenang sebelum mendapatkan wanita itu Aku akan melapor ke polisi Lapor ke polisi? Iya Apa yang akan kau katakan? Kau akan melaporkan apa yang terjadi pada istrimu dan Paulina? Tidak, Nek Bukan begitu Itu tidak perlu Aku akan ke pabrik Untuk menjemput Rodrigo supaya dia bisa membantu kau membuat laporannya Tunggu saja sampai para pelayan menemukannya Mereka tidak akan menemukannya, Nek Nenek bisa menelpon ke handphone ku Kalau ada kabar baru Biarkan aku yang mau masak Tapi, Seria Sudah tidak, jangan biarkan aku yang mau masak Kamu kan lelah Setelah seharian berjalan jauh Kau butuh istirahat Jangan terlalu lelah dan memaksakan diri untuk mencari pekerjaan Karena nanti kau bisa sakit Kalau kau sakit, kecantikanmu nanti akan hilang Apa kau mau itu? Yang paling penting adalah keberuntunganmu, Celia Kau juga harus berusaha, Paulina Itu tentu saja Aku tidak tahu apa yang kau lakukan Tapi aku yakin pasti tidak keras Karena tidak berhasil sampai sekarang Keberuntungan tidak berubah Andaikan Celia tahu betapa putus asanya aku Andaikan Celia tahu betapa putus asanya aku Andaikan Celia tahu apa yang kutinggalkan Carlos Daniel Carlitos Ya Tuhan ku, aku merasa kesepian sekali saat ini Kau harus lambung bis yang lain Bis ini tidak melewati tempat yang kau tuju Hati-hati Terima kasih pak Ada telpon dari rumah? Ya, Carlos Daniel Kata nenek handphone-mu bicara terus Mereka belum menemukan Carlitos Sudah kuduga Rodrigo Kita harus segera lapor ke polisi Mungkinkah Apa yang kau pikirkan? Tidak Aku tidak ingin membuatmu cemas Tolong terus terang Pada kenyataannya Paulina adalah penjahat kan? Tidak ada yang meragukan hal itu Apa maksud kalian? Jangan-jangan Dia menculikan Carlitos Mereka memang tidak membeli apa Ayo Tuhan Barangnya murah, harganya murah sekali Tuhan Ayo Tuhan coba lihat sempatnya Ini bagus sekali Tuhan Hati-hati juga murah Hanya 3 peso saja Lihat Tuhan Ayo Ayo Ada yang merah Ada yang hijau Ada polisi Ada polisi Cepat pergi Cepat pergi Cepat pergi Tuhan jangan dibawa barangku Tuhan jangan dibawa Tuhan Polina tidak mungkin menculiknya Dia pergi lebih dulu Mungkin dia telah memuji Carlitos untuk ikut Apa mungkin dia melakukannya? Tentu Dia seorang penjahat Pasti dia punya komplotan Mengerikan sekali Tapi apakah itu mungkin? Carlitos tidak mungkin berjalan jauh Karena dia menggunakan tongkat dan kakinya digip Aku tidak tahu Entahlah Pikirkan Kak Ros Daniel Pasti ada seseorang yang telah membawa Carlitos pergi dari rumah Siapa lagi kalau bukan wanita itu? Estefania benar Iya, iya, iya Itu mungkin saja Dan korodigo Apakah pandanganmu terhadap wanita penyamar itu sudah berubah? Mungkin aku salah menilai Tapi aku yakin Dia telah membawa anakmu Dan agar meminta uang tebusan pada kita Bagaimana mau anakmu? Tidak kelihatan Dia sedang menambil barang-barang Dan menikapannya dia tidak akan kembali lagi Bila ini untuk anakmu Tuhan Harusnya mencari Polisi Bagi lagi polisi Polisi Ayo, kita harus pindah lagi Sampai kematian begini Ya Tuhan Mereka tidak sadar Bukan kita mencari lantang untuk bakar Ayo, cepat sampai biar Jangan buang-buang waktu lagi Iya, iya, cepat Ayo Tunggu Mereka memang bacingan Memangnya mereka itu siapa? Atau mereka lebih senang bila kita mencuri daripada berdagang? Ayo, sudah Kalian memang bacingan semuanya Kalian bacingan Sekarang kita pergi dari sini Bacingan Ayo, cepat sampai biar Aku akan mahasiskan kematannya Supaya mereka menangis seperti wanita Ayo, cepat Bacingan Kalau memang benar Polina telah menculik Carlitos anakku Kita tidak bisa lapor ke polisi Kalau dia minta uang tebusan Apa kau akan memberikannya, Carlos? Iya, itu tentu saja Jadi kita menunggu dia menelpon Iya, tunggu saja Mudah-mudahan dia segera menelpon Tolong aku, Senobia Tolong aku, Senobia Jangan terburu-buru Pelan-pelan saja Rematiku ini Sakit sekali kalau dibuat jalan Sampai kapan kau terus mengeluh begini, Isabella? Oh, lihat saja dirimu Itulah Isabella Aku sangat marah Kapan mereka membiarkan kita berjualan? Tenang saja, Senobia Masih ada tempat lain Kita kan masih bisa berjualan di pinggir kota Di tempat itu barang jalan kita laku Kalau di pinggir kota Tidak seorang pun akan membeli lagi Pula tidak enak berjualan di sana Tunggu Ada apa? Kau dengar sesuatu? Aduh Aduh, tolong Aduh Kau tidak dengar? Ya, sekarang aku dengar Pasti di bawah sana Ayo kita lihat Tidak usah Ayo Tolong aku Lihat itu, Senobia Lihat itu Mana dia? Itu di sana Di sana Ya, di anak kecil Sepertinya dia kesak kita Apakah dia terluka? Dia pasti terluka Kenapa mungkin dia terluka Pala, Isabel? Tentu saja Kalau tidak Dia tidak akan kesak kita Ayo kita turun dan bantu dia Kenapa diang saja, Senobia? Tidak, aku disini saja Ayo cepat kita turun Anak itu membutuhkan kita Lihat dia, Senobia Dia Tuhan Kepalanya berdarah Dia butuh pertolongan, Senobia Apa yang terjadi pada Munah? Aku tidak tahu Coba aku lihat Kepalanya berdarah, Senobia Darahnya sudah berhenti dan kering Kau ditabrak mobil ya? Atau kau jatuh? Ayo ceritakan apa yang terjadi padanya Aku tidak tahu Siapa namamu? Tidak tahu Tapi, mana mungkin kamu tidak punya nama? Sebaiknya tinggalkan saja dia, Isabella Paling tidak dia mempermainkan kita Ayo kita pulang Tidak mempermainkan kita Kau tidak melihat buka besar di kepalanya Keadaannya parah Ayo, katakan Siapa namamu? Aku akan membantumu Jangan takut Tidak tahu Aku tidak tahu Tidak tahu Tinggalkan dia dan ayo pergi, Isabella Meninggalkan dia seperti ini Tidak mungkin, Senobia Hatiku tidak sekejam hatimu Aku tidak tega Dengarkan aku Jangan membuat masalah baru Kau tidak tahu siapa anak itu Dan kau juga tidak tahu Asalnya dari mana Atau apa yang telah terjadi padanya, Isabella Kau benar-benar tidak ingat siapa namamu? Tidak tahu Tidak tahu Kalau anak ini benar-benar kehilangan ingatan Pasti gara-gara kepalanya terbentur batu yang keras Tinggalkan saja dia Nanti kita akan bermasalah dengan polisi Tapi, Senobia Aku tidak tega meninggalkan dia sendiri di sini Lukanya bisa dihinggapi lalat Biarkan saja dia Lagipun aku tidak kenal dengan dia Aku tetap di sini Apa rencanamu, Isabella? Akan membantu dia Ah, kosong baik Polisi akan menangkap dan memenjarakanmu Kau temani saja dia Aku akan pulang sekarang juga Pulang mati gak? Senobia Jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendiri Tolong aku, Senobia Bawa anak ini pergi Senobia Apa yang harus ku lakukan? Apa itu? Kita keluar malam ini, sayang Aku sedang tidak ingin Lupakan wanita itu Kalau dia pergi dari publik Aku bisa menggantikan semua tugas-tugasnya Bukan itu yang kupikirkan Lalu? Carlitos kabur dari rumah Carlitos? Kabur dari rumah? Iya, pagi ini Aku yakin Pasti dia yang membawanya Nenek Nenek Dimana kakak? Kau mencari kakak? Kau ingin bermain dengannya Tapi dia tidak ada di mana-mana Kami lupa memberitahumu, sayang Kau tahu kan Kalau mamamu sedang pergi Karena banyak kerjaan Jadi Kakamu tadi pagi Menyusul mama ke sana Dan dia tidak sempat mengajakmu Kenapa mereka tidak mengajakku? Ya, karena Karena kau harus sekolah, sayang Sekolah lagi, sekolah lagi Aku selalu ditinggal pergi Karena sekolah Oh, kau jangan marah begitu, sayang Nanti kalau mama dan kakakmu pulang Mereka akan mengajakmu jalan-jalan Ah, kemarilah, sayang Jangan sedih Kemarilah Oh, aduh sakit sekali Aku tidak bisa bekerja Kenapa kau selia? Ada apa? Aduh, gigiku sakit sekali Bagaimana kau sudah mencari kerjaan di koran? Ada beberapa pekerjaan yang belum kucoba di koran ini Lihatlah Bagaimana cocok untukku? Kerja apa? Merawat seorang wanita tua Kapan aku boleh makan, Lolo? Bukankah mama sedang makan? Oh ya? Aku tidak mau makan lagi Baiklah, mama Apa yang ingin mama lakukan? Makanannya panas sekali Jangan, mama Jangan kau lakukan Jangan Lepaskan Basah Brigida, cepatlah Bawa mama aku ke kamarnya dan tolong gantikan pakaiannya Baik, nyonya Ayo, nyonya, ganti baju dulu ya Ayo Mengerikan sekali Halo, sayang Kenapa kau belum siap? Bukankah kita sudah janji mau pergi? Aku mengawasi mama Ospaldo Aku akan siap-siap Mudah-mudahan ada seorang perawat yang bisa menjaga mama sepenuhnya saya Aku akan mencoba pekerjaan itu besok pagi Aku suka merawat seorang wanita tua Entah kenapa aku yakin sekali kalau pekerjaan ini sangat cocok untuk diriku Sakit sekali, Nek Nah, malaikat kecil Kau memanggilku Nenek Apa yang sakit, sayang? Kakimu di Gips? Dengar, badanmu panas sekali, sayang Dari mana asalmu? Cobalah untuk mengingatnya, sayang Aku tidak tahu Ya sudah, ikut aku Apa kita masih harus berjalan jauh, Nek? Agak jauh dari sini, sayang Aduh Kenapa kau memanggilku Nenek? Namaku Isabel dan semua orang memanggilku Sabela Kau bisa memanggilku Nenek Isabel kalau kau mau Aku menyukainya Ayo, kita jalan terus Pelan-pelan Aku mau dibawa kemana? Untuk sementara kau tinggal saja di pondokku Lalu setelah itu Kita akan mencari keluargamu Siapa keluargaku? Kalau kamu saja tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Coba, ayo kita jalan lagi Ayo, satu Dua Tidak, ayo kita akan mencari Tidak, ayo kita akan mencari